Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan penikmatan yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita walaupun ada banyak kendala. Yang mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini, kita semakin menjadi orang-orang yang berpikir dan mengambil hikmah dari semua kejadian, apalagi kejadian yang sangat besar, yang menimpa saudara-saudara kita di seluruh dunia. Nah, ya mudah-mudahan kasus virus corona ini atau COVID-19 segera usai dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan yang kita laksanakan seperti biasa. Baik, anak-anakku, walaupun sekarang mungkin masih pada di rumah, masih lockdown, kalau yang mengikuti, yang mudah-mudahan mengikuti semua, kita mengikuti usaha-usaha pemerintah, kita dukung untuk membatasi bagaimana virus corona ini segera sirna di Indonesia. Baik, pada semester kali ini Bapak akan membawakan materi sesuai dengan RPS. Jadi materi pertama atau perdana yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktek kebidanan. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Kita sudah mengenal Pancasila, Bapak juga sering mengatakan di semester sebelumnya, Pancasila itu lekat budaya dari anak bangsa yang sesuai dengan peradaban dan keanekaragaman negara kita, Indonesia, yang kita sudah mengenal dari SD, SMP, SMA, sampai menginjak mata kuliah, perkuliahan. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat mendasar, etika, pandangan hidup bangsa. Terutama, di sini kita lihat, pengamalan dari sila-sila Pancasila dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien, yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu sila ketuhanan yang Maha Esa? Negara kita, negara yang magis, atau negara yang mempunyai agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Muslim, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, ada Kristen, Katolik. Sekarang ada lagi aliran percayaan. Dan ini menjadikan kita negara yang melindungi kehidupan atau kebebasan beragama. Bagaimana implementasinya terhadap kita atau kalian? Kalian, sebagai profesi kebidanan. Yang pertama yaitu, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda agama. Jadi kita tidak, serta-merta, mentang-mentang kita Muslim, atau mentang-mentang kita Kristen, atau mentang-mentang kita agama yang lain. Kita yang melayani, yang kita layani itu adalah agama tertentu saja. Jadi, tidak boleh. Kita harus profesional. Profesional. Tidak membeda-bedakan satu agama. Ini makna yang terkandung atau nilai yang terkandung pada sila pertama, sila ketuhanan yang maha esat. Kemudian, memberikan kesempatan kepada pasien berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelum dan sesudah melakukan tindakan kebidanan. Jadi, kita tidak boleh memaksakan. Kalau memang ada pasien yang ingin melaksanakan kegiatan beribadah, kita silakan, kita persilahkan. Walaupun itu agamanya berbeda. Kita persilahkan untuk berdoa. Jadi, kita memberikan kenyaman. Kemudian, mengembangkan sikap saling menghormati. Mengembangkan sikap saling menghormati. Kebebasan menjalankan ibadah. Masing-masing, jika antara bidan, dokter, atau perawat, itu mangka, silakan. Kita saling menghormati. Jadi, makna yang terkandung pada sila ketuhanan yang maha esat, kalian bisa lihat bagaimana implementasinya kalian nanti di masyarakat. Paham ya? Baik, kita lanjut. Kemudian, nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada empat, lima poin. Di antaranya adalah, memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan suku. Jadi, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai profesi, sebagai tenaga medis, harus memperhatikan keadilan, rasa keadilan itu ada. Mereka sebagai pasien berhak mendapatkan keadilan tanpa membedakan suku, agama, percayaan, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien. Selanjutnya, poin yang kedua, dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Kita paham ya? Pasien, ya kita harus berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. supaya mereka nyaman. Dan kita juga harus menjunjung tinggi, yaitu asas kemanusiaan. Kita pelakukan mereka sebaik-baiknya. Kemudian, poin yang ketiga, bidan itu merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta tanggung, atau serta sikat tenggang rasa. Ini sikat tenggang rasa ya. Jadi kita harus luas ya, menghadapi semua pasien. kita harus pendekatan ya, ramah ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang negatif, yang diterima oleh pihak keluarga atau masyarakat di sekitarnya. Kemudian, bidan memberikan informasi dengan jujur. Kita bersikap kepada pasien, jangan ada yang disembunyikan. Mereka harus dikasih informasi yang jujur. Apa adanya? Jangan ada hal-hal yang tidak diberikan informasi yang akhirnya kita yang salahkan. Kita harus menjunjung tinggi kode etik. poin selanjutnya yaitu meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien. Jadi kita harus apa namanya mendengarkan keluhannya, kemudian perasaannya, jangan sampai kita kita harus menjadi wadahnya. maksudnya kita harus menjadi wadahnya, dia berkelukosa tentang apa, kita tampung, jangan sampai ada sikap kita yang tidak kooperatif. Paham ya? Untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab. sila ketiga itu nilai-nilai yang terkandung pada sila persatuan Indonesia. Ada dua poin, kita lihat di situ. Yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim penyelenggara pelayanan kesehatan. bekerja sebagai tim. Kalau kita bekerja individu, mencari eksistensi sendiri, capek sendiri, kita akan mendapatkan hal yang tidak maksimal. Saling mencurigai, saling menjatuhkan diantara teman kalian. sebagai tenaga medis, kita harusnya memberikan contoh. Kita bekerja sebagai tim. Kenapa? Kenapa para medis harus sejalan atau kompak? Sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa tertangani. Poin yang kedua, yaitu tentang mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Jadi, kepentingan pasien itu harus benar-benar diutamakan. Apalagi kita lihat sekarang isu atau memang terjadi di lingkungan kita tentang COVID-19 sebagai tenaga medis tidak memilih-milih. Semuanya tetap harus ditangani secara mestinya. Secara baik. walaupun itu memang penyakit berbahaya. Karena di sini kita lihat mengutamakan kepentingan keselamatan pasien. Sebagai tenaga medis itu memang suatu amalan yang sangat baik. Jadi amalnya itu menolong menjadi pemberat mungkin di Omul Hisab nanti sebagai para medis yang bekerja tanpa pamri. Siang dan malam membantu orang menyembuhkan orang apa namanya penyakit, berusaha menyembuhkan penyakit, mengobati penyakit, sampai melupakan kesehatan pribadinya. Karena kita lihat ya, manitur dokter-dokter juga banyak yang menjadi korban penularan COVID-19. itu adalah suatu tugas dan tanggung jawab profesi. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Oke, baik. Selanjutnya sila keempat, kalian bisa melihat di situ nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah. Kalau di dunia politik mungkin identik ini sila keempat ini dengan demokrasi. Musyawarah. Pemilihan umum. Ini kehidupan-kehidupan. atau tatanan pemerintahan menggunakan apa namanya sila keempat. Poin pertama itu adalah sebelum melakukan tindakan kepada pasien, hendaknya bidang mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarganya untuk mengambil untuk mengambil sebuah keputusan. Sering terjadi di lapangan, kalian sendiri mungkin bisa melihat seorang bidang melaksanakan apa namanya tindakan tanpa apa namanya sepengetahuan dengan pihak keluarga. bisa kena pasal. Bisa kena kasus mal praktek kalau terjadi sesuatu. Makanya dalam penanganan pasien apalagi yang mau bersalin dia mau di SC atau mau dirujuk ke rumah sakit lain harus kita musyawarah dulu dengan pihak keluarga. Karena banyak memang keluarga dari masyarakat-masyarakat kita ini yang masih belum apa namanya mampu ya kalau dibawa ke rumah sakit. Mungkin banyak pemikiran hanya kita harus memberikan informasi dan musyawarah terhadap keluarganya. Kemudian poin yang kedua musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur seperti dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat matabat manusia nilai-nilai nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jelas dalam poin kedua ini tetap kita melaksanakan musyawarah dengan akal waras atau sehat. Jangan lagi panik atau lagi banyak problem keluarga kita musyawarah akhirnya akan berdampak terhadap hasil keputusan bisa tergesa-gesa bisa tidak fokus jadi kita melaksanakan musyawarah dengan hati nurani yang luhur dengan akal sehat supaya maksimal kita lanjut nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia poin yang pertama mengembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien kita harus mengembangkan sikap adil dan menjaga keseimbangan mana hak pasien mana kewajiban pasien jadi harus seimbang jangan menutup hak mulu jangan juga kewajiban terus kita juga harus berimbang kalau pasien menutupnya hak terus bidan bayar gak mau ya biasanya gitu kemudian poin yang kedua para bidan ini melaksanakan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan baik keluarga pasien perawat dokter serta tim para medis medis yang lainnya kita harus bersinergi membangun sikap kekeluargaan dan kegotong royongan ayo bersama kita bersama-sama untuk bersama-sama untuk apa berusaha melaksanakan hal yang terbaik untuk kepentingan masyarakat lanjut pengamalan butir Pancasila dalam merawat pasien bisa kita lihat menurut Depkes RI dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila perawat ataupun bidan dokter dalam memberikan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek perawatan aspek-aspek tersebut meliputi bisa kita lihat di situ di layar yaitu aspek penerimaan yang kedua aspek apa namanya perhatian kemudian aspek komunikasi lalu aspek kerja sama terus yang terakhir aspek tanggung jawab nah ini poin-poin di sini bisa meningkatkan kualitas dari sebuah instansi atau tempat kalian nanti bertugas penerimaan perhatian komunikasi kerjasama penjauah cakep bisa dikatakan rumah sakit yang terbaik kalau melaksanakan poin-poin tersebut apa itu aspek penerimaan jadi aspek penerimaan ini meliputi sikap badat yang selalu ramah pria tersenyum menyapa semua pasien tanpa membedakan golongan pangkat latar belakang sosial ekonomi dan budaya jadi setiap orang datang untuk berobat atau sakit jangan ditolak karena hak mereka mendapatkan pelat pelayanan dan kita melaksanakan penerimaan harus dengan sikap yang luas yang ramah jangan manyumun enggak kalau kalian nanti bertugas ada bidan yang manyumun yang ada pasien waspada itu waspada ada problem keluarga jadi harus pria harus bertanggung jawab dalam hal ini dalam hal penerimaan penerimaan karena kita seperti menyambut tamu tidak boleh kita kasar itu dinilai sama masyarakat bidan harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas diwawasannya terus berkembang sesuai dengan perkembangan era digital yang kita sekarang melakukan ya belajar online itu sebenarnya termasuk era-era digital industri 4,0 jadi mengelaksanakan pembelajaran memakai media online ini adalah suatu pembelajaran juga pembelajaran bagi kita semua nanti bisa melaksanakan kegiatan tanpa batas bisa dilaksanakan di rumah kemudian aspek yang kedua tadi setelah menerima kemudian aspek perhat perhatian nah aspek perhatian ini meliputi sikap badan dalam memberi pelayanan kebidanan bersikap sadar murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela apa itu sukarela tanpa mengharapkan imbalan memiliki sensitivitas dan pekat terhadap setiap perubahan pasien ini yang kita pentingkan bukan seorang bidan atau perawat tidak butuh uang imbalan kalau uang kita bicara tentang uang semua orang butuh siapa yang butuh uang ada yang gak butuh uang karena uang bisa kita melaksanakan kegiatan jadi setelah melaksanakan aspek apa namanya penerimaan perhatian yang ketiga aspek komunikasi nah aspek ini meliputi sikap perawat apa bidang atau perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang sesuai dengan pasien dan keluarga pasien jadi kita harus pintar dalam hal komunikasi jangan sampai nanti ada salah komunikasi yang berakibat patah akhirnya pada ribut karena tidak sesuai dengan informasi atau komunikasinya yang terhambat jadi antara pasien dengan hidang harus memiliki hubungan baik nah ini aspek komunikasi kita lanjut adalah aspek kerjasama aspek kerjasama ini penting sekali aspek kerjasama ini sangat penting sekali dimana aspek ini meliputi sikap perawat atau bidan yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien ini harus memiliki sikap yang baik ini adalah aspek kerja sama jadi terjadi hubungan baik keluarga pasien semua tenaga medis yang menangani bisa bekerja sama supaya supaya apa supaya cepat tertangani dan cepat mendapatkan perawatan yang maksimal paham paham ya kita lanjut aspek kerjasama ya hampir mirip-mirip ya aspek komunikasi dengan kerja sama aspek kerjasama ini meliputi sikap yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien jadi kita harus mampu melaksanakan kerjasama yang baik berhadap pasien dan keluarga pasien kenapa banyak sekali keluhan masyarakat yang mungkin belum terakomodir ya dari kelemahan kelemahan penergaan medis di sebuah rumah sakit atau di instansi pemerintah puskesmas atau klinik-klinik yang berdampak terhadap masyarakat luas mungkin dari segi aspek kurang kerjasama oke baik selanjutnya adalah aspek tanggung jawab aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur dan tekun dalam tugas saya kalian bisa menjadi perawat atau bidang bisa melaksanakan kode etik kebidanan bisa melaksanakan tugas dengan setulus hati tanpa tanpa melihat honor tanpa melihat apa namanya kemampuan orang yang sakit kita harus memperlakukan mereka sama dan kita sebagai pekerja profesi sebagai bidang harus mampu memberikan perhatian yang sportif dalam tugas konsisten serta tepat dalam bertindak jadi harus tepat dalam bertindak jangan sampai salah minimal meminimalisir kesalahan kalau rekod ya kalau pasien salah obat bisa kita kena malpraktek jadi minum tenaga medis itu cekatan tepat sportif paham ya nah disini ketulusan bidang sesuai dengan sila panjasila dapat mempercepat kesembuhan pasif jadi kalian sebagai generasi muda atau penerus generasi penerus generasi digital jadi harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat halayak minimal melaksanakan profesi atau mengembangkan ilmu kalian yang tidak didapat di perkuliahan kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat jadi ilmu yang bermanfaat nanti ya itu aspek penerimaan aspek perhatian aspek komunikasi aspek kerjasama dan aspek tanggung jawab setelah perkuliahan ini walaupun kalian masih dalam kondisi lockdown yang masih di rumah yang gak berkeliaran jangan jangan berkeliaran dulu di rumah kalian laksanakan semaksimal mungkin pembatasan COVID-19 perlu kalian ketahui bahwa kesehatan ternyata nilainya sangat tinggi bisa meruntuhkan persendian ekonomi dunia yang sekalikan masalah tentang kesehatan contoh ya udah beberapa bulan ini negara-negara yang seperti negara adidaya kesulitan dalam mengatasi hal wabah ini berarti kan semua tertumpu pada bidang kesehatan kesehatan perekonomian sekarang lumpuh industri sosial budaya di masyarakat kegiatan keagamaan semuanya terganggu dengan wabah yang merebak di tanah air ini ya ternyata memang faktor yang membuat pemerintah ingin segera mengatasi permasalahan ini karena memang tidak ada cara lain tidak ada cara lain untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini sulit benar memang sulit pahit tapi memang kenyataannya memang harus cuma yang bapak bingungkan sekarang apalagi juga bapak mengalami sebagai kepala keluarga orang-orang tua kalian mungkin sangat berdampak sama dampak ekonomi yang bekerja diliburkan terus kemudian semua aspek terganggu ekspor impor semuanya nah ini adalah upaya pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 1945 kalau enggak seperti ini berarti kan pemerintah lalai atau tidak melaksanakan undang-undang dasar 1945 ya itu amanat dari kemerdekaan yang sesuai dengan pembukaan jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia mau di luar maupun di dalam negeri jadi jangan disalahkan pemerintah memang upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia cuma nanti ya banyak faktor mungkin yang tersendat mungkin salah satunya adalah pemindahan ibu kota tersendat mungkin untuk 5 tahun ke depan banyak yang tersendat yang jelas tenaga medis yang dibutuhkan tenaga medis yang dibutuhkan nah memang sampai-sampai gak ter-cover ya untuk tenaga medis ini terbatas jumlahnya waktunya mereka pun punya keluarga harus bekerja benar-benar siang dan malam baik untuk kalian nanti ada tugas dari bapak tugas mendiri perorang itu membuat makalah membuat makalah sesuai dengan judul nilai-nilai yang terkandung pada panca Pancasila sesuai dengan tindakan atau praktek kebidana kalian bisa nanti dikumpulkan minggu depan dikumpulkan minggu depan baik mudah-mudahan untuk kegiatan kali ini kegiatan perdana ini mungkin kalian sudah jenuh ya tentang Pancasila yang belajar dari SD SMP SMA sampai sekarang ya mudah-mudahan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bisa kalian pegang bagi warga negara yang baik dan benang apalagi kalian sebagai tenaga medis atau tenaga-tenaga prope profesional jadi kemajuan bangsa ada di tangan-tangan kalian ya ya baik jelas ya nanti ada tugas nanti dikumpulkan berupa makalah ya dikumpulkan besok tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam lima sila pancang sila baik kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan pertemuan kali ini kita ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi